. Brigade Al-Qasam kembali terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di jalur Gaza. Akibat bentrok sengit tersebut, sniper Al-Qasam langsung menembak tewas enam tentara Israel. Tak hanya itu, Al-Qasam pun meledakan sebuah pos militer milik tentara Israel di perbatasan jalur Gaza. Sejumlah pencapaian itu disampaikan melalui pernyataan Al-Qasam di Telegram pada Kamis 7 Desember. Dalam pernyataannya, Al-Qasam mengakui terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel sejak Rabu 6 Desember pagi. Sniper Al-Qasam pun kembali beraksi dalam bentrok di garis depan pertempuran kota Han Yunis dan Beit Lahya. Pasalnya, enam tentara Israel tewas ditembak sniper Al-Qasam dari jarak dekat. Tak hanya itu, sayap militan Palestina juga mengaku telah menghancurkan 23 tank Israel hanya dalam waktu 24 jam. Al-Qasam juga mengklaim meledakan sebuah pos militer di perbatasan. Kemudian, Al-Qasam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia